Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Lain semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk nge-review akun terbarunya milik Lord Sano ya. Sang pengepul akun ya. Mau saingan sama Aldo ya, si Pepe Tatsumaki ya. Oke, jadi kita bakal coba untuk nge-review akun Sano. Ini akunnya sebelumnya itu milik 1007 ya. Karena beliau mau pensi ya. Karena mau menghidupkan real life-nya cuy. Ya menghidupkan, melanjutkan ya real life-nya ya. Ke jenjang yang lebih sakral ya. Jadi harus meninggalkan game cuy. Dan beruntung ya game-nya itu, akunnya itu dijual sangat murah pake banget cuy ya. Akun sesultan ini cuma dijual di bawah 10 lah ya. Ini bener-bener, kalau orang ya, atau apa namanya cuy. Kalau sultan, kalau misalkan sudah mau pensi ya. Sudah pensi game gitu ya. Jual aja akunnya semurah mungkin biar nggak jadi batu cuy ya. Biar nggak jadi batu ya, kalau ada yang ngerusin. Oke, dan kita bakal coba untuk review. Untuk akunnya ini berada di server gue cuy. Server 16, 17, 18, 19 ya. Dan masih menjadi top 1 arena cuy. Karena apa? Karena punya Phoenix Man. Ya coba kalau anda tidak punya Phoenix Man, pasti sudah dihajar sama Lordi PMC cuy. Oke, kita coba lihat dulu untuk ranking BP-nya cuy. Ranking akunnya cuy. Untuk akunnya 107 atau milik Sanonnya sekarang, dia berada di ranking 4 BP. Ranking pertama mali masih aing. Gara-gara BP gede, tapi nggak bisa ranking 1. Awas aja bang, kayak si Satyo. Oke ya, kita coba lihat cuy. Ranking 1 masih Lord ya. Ranking 4 sekarang, Sano kayak menuju. Dia bakal ngejar yang lain. Ini mah easy lah. Bagi si Sanonmu untuk ngejar ini easy ya. Soal masih 92 juta. Ini 87 juta ya. 87 juta. Untuk rank state-nya, dia atau akun ini berada di ranking 8. Karakter terkuat berada di ranking 4 ya. Dengan total BP-nya 19,2 juta. Ranking 1 masih dipegang sama Lordi. Masih arenanya ranking 4, ranking 3, ranking 5 cuy ya. Belum bisa ranking 1 lagi. Karena ngepunyap ini, kemen. Oke, ranking klubnya ya berada di... Masih ya isinya itu kenapa harus di Venom semua ya. Kenapa di Venom semua akun-akun bagus itu kenapa di Venom. Venom itu guilnya jelek banget ya. Tidak, menurut gue tidak worth it untuk di Venom. Nah, mending keluar saja lah ya. Nggak usah di Venom lah. Cari guil-guil yang lebih bagus daripada Venom. Masih banyak guil-guil bagus ya. Masih banyak guil-guil bagus selain Venom. Tapi kenapa akun-akun bagus berada di Venom? Wow, 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 wow. Oke, kita sudah melihat ya untuk akunnya. Dan sekarang kita coba lihat untuk hartanya ya. Diamond-nya masih ada Rp2.920. Kemudian gold-nya masih ada Rp11.1M ya. Rp11.1M untuk gold-nya. Terus kemudian dananya masih ada Rp384 ya. Dananya masih ada Rp384. Kemudian untuk isi tasnya, kupon kodasopnya masih ada sisa 4. Ini merah-merah. Buh, sedang. Merah-merah masih ada. Terus ini masih ada juga cuy, soul ya. Soul sama core masih ada. Fragment. Bujet Fragment juga lumayan, masih banyak ya. Fragment juga lumayan, masih banyak. Black ticket-nya kayaknya sisa 49. Black ticket sisa 49. Black Surikant sisa 27. Black ticket 49. Kemudian Black Surikant sisa 27. Dan Fragment-Fragment lainnya ya. Kayaknya Fragment-Fragment lainnya masih banyak cuy. Oke, kita lihat. Tuh, masih banyak cuy. Keep check-check juga. Swiru ini ada tapi nggak dipakai. Boros, tank top master, pasin man, mosquito dan yang lainnya. Woh, awak net. Waduh, awak net situnya draft net dia punya 2 cuy. Bak hujan ada 2. Tuh, ini 2 sisa. Masih sisa ya. Masih sisa. Dan sekarang kita coba lihat untuk kartu taktiknya ya. Kartu taktiknya pakai tenacity sama damage itu hero. Terus kemudian untuk monster dia pakai cruel dan juga burst. Untuk duelist dia pakai rapid sama heal. Terus untuk grappler dia pakai all heart. Ya, all heart-nya udah bintang 2 cuy. Kemudian pakai ini ya. Untuk apa namanya ini. Karakter HP 3% ya. Oke. Hightech dia pakai. Wah, Hightech masih. Yang penting sama semua. Yang penting sama. Ini aktif cuy. Untuk ningkatin. Ya ini ya. Untuk ningkatin base status. Kemudian untuk espernya dia pakai assault sama kombat. Mantep banget. Oke. Itu untuk kartu taktik. Dan sekarang kita coba lihat untuk emblemnya. Emblemnya immortal C level 4. Level 4. Level 4. Level 4. Semua cuy. Dengan total BP 13 juta ya. Untuk total BP emblemnya 13 juta. Terus kemudian untuk Saitama-nya. Ya, Saitama Memory. BP-nya 16,9 juta. Hampir 17 juta cuy. Hampir 17 juta. Untuk BP Saitama-nya. Dan untuk pusat pelatihan. Kita coba lihat. Eksplorasi. Level 57. 57. 57 sama 50 ya. Masih belum 57. Untuk pelatihan anggota. Level 123. Pelatihan skill level 120. Untuk jenis latihan. Posisi 23. 23. 23. Sama ya. Posisi 23 semua. Dan sekarang. Kita coba lihat karakter yang ada di akun ini. BP tertinggi disini dipegang sama tank top. Master ya. Sudah purple bintang 4. Terus kemudian limit pack bintang 5. Awakknet level 2 cuy. Awakknet level 2. Udah jelas ya. Gipsek ke bintang 3. Equip udah pake set DK. Level 85. 80-an. Ya 85-80. Kemudian kartu buff-nya. Bonus HP. HP 2. Ini Red Creed 3. Buset. Ini tambahan damage 1. Red damage 3. Pak. Fokus ke ini ya. Fokus ke damage. Sama kayak tank top master gue cuy. Total HP-nya 18,4 juta. Terus kemudian ada Deep Seeking. Deep Seeking awakknet level 2. Awakknet level 2. Sudah purple bintang 5. Pake bonus attack. Tambahan damage 2. Ini Red Creed. Ya. Untuk equipnya set Drapnet. Udah level 70. Pake attack persentase semua cuy. Kemudian ini Keepseek bintang 3. Jelas ya. Ntar dulu. Kita lihat dulu talentnya Vitality. Piercing Sigil. Bastion. Sama sub sword ya. Ya sama aja cuy. Sama sih. Gak ada yang beda ya. Terus kemudian ada si Teo. Teo-nya Awakknet level 2 cuy. Ngambil dari Awakknet will ya. Awakknet level 2. Cuman gak Keepseek. Ya Keepseek bintang 2. Ininya sudah level 55. Ya rata. Pake mesin. Ya pake mesin. Kartu buff-nya. Bonus attack. Tetek. Kemudian Red Creed. Epek hit. Tambahan damage. Oke. Dan ininya. Gini. 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 Yang membuat gue kalah dari 107 itu. Ini si Phoenix Man. Coba Phoenix Man-nya lu lepas. Anjik gue. Pantai lu. Rampet nih Phoenix Man-nya. Orang-orang pada punya Phoenix Man. Tunggu aja Mel Jalga datang. Nih udah obak abik lu. Tunggu aja lu. Kawaknya level 2. Terus kemudian ini bintang 4. Ya bonus HP 3. HP 3. Wuh. Mantep banget. Equip-nya pake mesin. Ya pake HP persentase. Keepseek bintang 2. Insignia maksimal. Total HP-nya 12 juta. Omae mu. Drapnet-nya. Awaknya level 1. Ya sama kayak gue. Drapnet-nya awaknya level 1. Terus keepseeknya bintang 2. Yang gaul terultimate. Terus ini 18 persen. Ya. Oke. Mantap. Kartu buff-nya. Bonus HP. Sama bonus speed. Terus ini efek resist attack. Demek free sama red imun. Terus ada si FF. FF-nya sudah awaknet level 2. Dengan total speed 1480. Sama juga kayak Kunge cuy. 1480 ya. Oke. Bonus speed 3. Red create 2. Tambahan damage free. Ya terus kemudian ini pake set power ya. Pake set power biar dapetin speed 15%. Keepseeknya udah pasti bintang 3. Ada Goketsu juga. SSR Plus sudah 45 awaknet level 2. Gary Gunsop awaknet level 2. Atomic Samurai awaknet level 2. Gila. Asura Kabuto awaknet level 2 juga. Ada Garo juga awaknet level 1. Terus kemudian Gyoro awaknet level 2 juga. Eh awaknet level 1 ya. Awaknet level 1 juga cuy Gyoro-nya. Terus kemudian sisanya Tengko Vegetarian. Hellfire Flame. Bomb. Zombieman. Dan yang lainnya ya. Sudah komplit sini aku cuy. Yang kurangnya nggak tau ya. Yang dia nggak miliki kayaknya tadi sih. Bakujan SSR. Terus deh. Oke. 119 per 126. Jadi 7 karakter yang nggak ada di akun ini. Kita coba lihat. Siapa aja cuy. Ada Mutan Bakujan. Kill Emperor. Oh dia nggak ada Boros. Oh dia nggak ada Boros ya. Paling tesan PPN-nya kalah. Oke. Metal Bat juga nggak ada. Dia nggak ada Metal Bat. Nggak ada Boros. Terus kemudian King. Silver Peng. Sama Mel Jalgat. Belum punya. Nggak. Nggak cak. Nggak. Nggak dapet Mel Jalgat. Biar dapet Mel Jalgat. Harus gacak. Oke. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk isi dalam rumahnya. Nanti kita coba. Arenanya ya. Kita pantai si. PMC. Kampretos. Oke. Kita coba lihat disini ya. Untuk. Ininya ya. Untuk isi dalam rumahnya. Kita coba lihat figurin disini. Grup 19. Wuh. Ada magma cuy. Magmanya udah 2. Gila. Magmanya 2 cuy. Disini 3-4 karakter yang nggak ada. Oke. Terus untuk kostum figurinnya. Sudah ke grup 3 ya. Grup 2 5 biji. Grup 1 5 biji. Grup 3 baru 1 biji. Oke. Prestasi. Ya. Dia ranking ke 30 ya. Ranking 30. Terus kemudian ini latihan udah pasti 2 biji yang nggak ada mah cuy. Udah pasti 2 biji yang belum 100%. Battle. Sama meditasi. Ya. Betul. Sama semua akun begini cuy. Orang-orang yang aktif begini ya. Untuk laboratorium. Total BP-nya 13,3 juta ya. 13,3 juta. Level 11. Level 10. Level 9. Level 10. Level 8. Terus level 4. Ya. Oke. Teman-teman. Jadi untuk reviewnya aku cukupin tuh sampai disini ya. Nanti kayaknya gue bakal coba untuk lihat arenanya ya. Kita bakal bantai-bantai yang ada di ranking 2, 3, 4, dan 5. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam ampas.